Sementara itu, tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi meminta agar KPU dan Bawaslu mengambil langkah tegas terhadap tindakan pelanggaran pemilu. BPN menemukan ada 1.261 laporan tindakan kecurangan atau pelanggaran pada pemilu 2019. Ribuan kasus pelanggaran pemilu 2019 ditemukan. Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Subianto mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran pemilu 2019. Dugaan pelanggaran tersebut diantaranya, banyaknya jumlah data pemilih pindah dibanding daftar pemilih tetap di satu TPS. Banyaknya surat-suara rusak, surat-suara double hingga kekurangan surat suara di TPS. BPN menemukan ada 1.261 laporan tindakan kecurangan atau pelanggaran pada pemilu 2019 dari berbagai TPS di wilayah Indonesia. Atas temuan tersebut, pihaknya akan segera melaporkan tindakan pelanggaran dan kecurangan ke KPU dan Bawaslu. Banyak sekali cahatan dan itu ada bukti, ada rekamannya, ada fotonya. Kita akan sampaikan, akan sampaikan tentu nanti pada Bawaslu ada berapa, jadi sehingga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, ya kan kalau itu berkaitan dengan hal teknis, ya penghitungan suara ulang, kalau misalnya ada angka-angka yang ini, bahkan sampai dengan penghitungan suara ulang. BPN meminta agar mengganti petugas yang melakukan perhitungan suara di TPS yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran. BPN berharap Bawaslu segera bertindak tegas dengan melakukan perhitungan suara ulang atau bahkan pemungutan suara ulang jika diperlukan. Dari Jakarta, Ayu Jerita, Adi Steven, Ainews, laporkan.